Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja Ya, pada video kali ini kita akan membahas chapter terbaru One Piece Yaitu chapter 1080 Jadi, bagaimanakah keseruannya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi Langsung saja, mari kita mulai Pada chapter 1080 kali ini berjudul Sang Pahlawan Legendaris Hmm, judul yang sangat menarik Pada awal chapter kita mendapatkan penggambaran di polo bajak laut Hachinosu Para anak buah bajak laut Kurohige yang ada di sana mendapat kabar Bahwa Kobe yang telah diculik mencoba untuk kabur Dan mereka cukup terkejut ketika mengetahui Bahwa Cross Gold memberikan harga yang cukup tinggi untuk kepala Kobe ini Yakni 5 peti harta karun atau senilai 500 juta beri Mereka heran karena untuk selevel kapten saja biasanya hanya diberi harga bintang 1 Namun Kobe sampai diberi harga bintang 5 Lalu tiba-tiba hal aneh pun terjadi Bebatuan yang berbentuk tengkorak pulau itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata Bagian kiri dadaku rasanya agak geli Itu tempat semua budak disimpan sebelum dijual Mereka mau kabur ya Lalu di sisi lain ternyata memang benar Dengan dipimpin oleh Kobe Beberapa budak atau orang yang ditahan di sana sedang berusaha untuk kabur dari tempat itu Para budak yang ada di sana menganggap Kobe adalah malaikat Dan berterima kasih pada Kobe karena mau mengupayakan pelarian mereka Lalu panel selanjutnya memperlihatkan Siryu dan Afalo Pizarro yang sedang mengobrol Siryu berkata Kau bisa saja menangkap dia dengan mudah Pizarro Lalu Pizarro merespon perkataan itu Nanti saja Teach bilang dia merepotkan Mereka sudah merusak banyak benda Miaw Di sini Afalo Pizarro diperkenalkan dengan informasi yang lebih lengkap Yaitu Raja laknat Afalo Pizarro pengguna buah setan Shima Shimanomi Atau manusia pulau Memang terlihat di panel ini Afalo Pizarro sepertinya bisa menyatu dengan pulau itu Hmm Sepertinya kemampuan ini mirip dengan kemampuan isi Ishinomi milik Pika di pulau Dresrosa ya Lalu di sisi lain Vas Kosot yang sedang duduk menaiki gelembung yang mengapung berkata Apa kau boleh kesana? Dengan ekspresi yang cukup menyeramkan ia melanjutkan perkataannya Mereka tak akan bisa kabur kalau kita bakar kotanya Di sini Vas Kosot pun diperkenalkan dengan informasi yang lebih lengkap Vas Kosot si pemabuk berat Ia adalah pengguna buah setan Gabba Gabba Nomi Atau disebut juga dengan manusia minuman keras Mendengar Vas Kosot berkata seperti itu Afalo Pizarro dengan wajah besar yang terbuat dari pulau itu berkata Hey, hentikan itu Nanti kau akan menimbulkan kebakaran besar Teach akan marah Lalu Afalo Pizarro masih melanjutkan Kita baru saja selesai berperbaiki dermaga Rocky Lalu Vas Kosot berkomentar Bukankah lebih baik kalau serahkan saja pada San Juan Wolf Dan Afalo Pizarro menjawabnya Meminta tolong padanya adalah hal yang mustahil Dan kita diperlihatkan juga sosok San Juan Wolf yang sedang tertidur Ternyata gelembung yang ditaiki oleh Vas Kosot adalah gelembung yang keluar dari tidur San Juan Wolf Dan disini juga San Juan Wolf diperkenalkan dengan lebih lengkap Yaitu Kapal Besar Raksasa San Juan Wolf Ia adalah pengguna buah setan giant-giant fruit atau manusia raksasa Kemudian panel selanjutnya menunjukkan Kobe yang telah ditemukan dan dikejar oleh anak buah bajak laut Kurohige Namun sepertinya Ini juga merupakan rencana Kobe untuk membiarkan budak yang lain bisa kabur ke laut Lalu sebelum itu Kobe teringat kejadian beberapa waktu sebelumnya Terlihat disana ada Kurohige Kuzan dan Fan Augur Kurohige berkata Aku akan membuat pulau bajak laut menjadi negara Yaitu negara yang diakui oleh pemerintah dunia dan aku akan menjadi rajanya Raja Blackbeard Zahahahaha Lalu Kobe yang ada disana berkomentar Itu konyol mana mungkin pemerintah akan mengizinkan itu Negara para kriminal Lalu dengan menunjukkan gigi ompongnya Kurohige berkata Hey jangan menghancurkan mimpi orang Aku mau bernegosiasi untukmu Lalu Kobe berkata Pihak pemerintah dan angkatan laut tidak akan pernah menuruti aksi terorisme seperti itu Dan itu juga tidak akan bisa Karena aku adalah anggota SWORD Mendengar hal ini membuat Kuzan harus menggelengkan kepalanya Dan membuat seorang Kurohige bertanya Apa itu SWORD? Lalu Kuzan menjelaskan disana Begitu ya Jadi itu tidak bisa ya Lupakan saja Titch Singkatnya orang ini adalah seorang Merin Tapi juga bukan Merin disaat yang sama Dia tak mengikuti aturan Merin Dan pada akhirnya Kurohige memutuskan Untuk mengurung Sabo sampai waktunya tiba Dan terungkap juga disini Bahwa Kobe bisa keluar dari selnya Karena ia mendapatkan bantuan dari Perona Namun Perona juga meminta Agar Kobe membebaskan Moria dari penjara dalam Lalu dalam pelariannya Tiba-tiba Kobe mendengar Bahwa ada angkatan laut yang datang dari arah pelabuhan Kobe tidak percaya bahwa ada yang datang untuk menyelamatkannya Lalu Dalam sela-sela pelariannya itu Kobe kembali teringat kejadian ketika masih bersama Kurohige Kuzan dan lainnya Yaitu Kuzan menjelaskan Bahwa The SWORD bisa dibilang terdiri dari angkatan laut Yang sudah mengirimkan surat pengunduran diri mereka Itu sebabnya mereka bisa menantang Yonko Tanpa izin atasan mereka Itu adalah sekuat prajurit yang bisa bergerak bebas Menghiraukan tatanan perintah mereka Sebaliknya pihak angkatan laut tidak bertanggung jawab Atas perbuatan mereka dan bisa memecat mereka kapanpun juga Setelah mendapatkan penjelasan itu Kurohige tetap berniat untuk menjalankan rencananya Karena Kurohige menganggap pemerintah dunia Tidak akan menghiraukan selama Kobe disebut-sebut sebagai pahlawan Lalu pada panel-panel selanjutnya kita melihat angkatan laut yang menyerang pulau Hachinosu itu Para bajak laut terkaget-kaget Karena angkatan laut ini kuat dan tidak mempan terhadap peluru Bahkan kepala salah satu angkatan laut bisa menyatu kembali setelah dipenggal Lalu di sisi lain terlihat ada seorang wanita yang mencabuk gedung-gedung dan berkata Sekarang jadilah anak baik Ayo bangun terus bergerak Dan ternyata itu adalah wakil admiral angkatan laut SWORD Yaitu cucu dari Suru Ia adalah pengguna whip-whip fruit sebagai manusia penjinak Kemudian panel selanjutnya memperlihatkan Kobe yang telah dikepung oleh para anak buah Kurohige Dan ketika para anak buah Kurohige akan menembakkan senjatanya Tiba-tiba muncul bunga dari semua senjata tembakan yang dimiliki oleh mereka Dan ternyata itu adalah ulah Hibari Yaitu komandan angkatan laut SWORD Hibari menembakkan peluru bunganya ke senjata musuh Agar musuh tidak bisa menggunakan senjata tembakannya lagi Lalu di sisi lain kita melihat wakil admiral SWORD lainnya bernama Pangeran Grus Dan ia merupakan pengguna buah setan tanah liat Dan ia juga melaporkan Bahwa Kobe telah dalam keadaan baik-baik saja Dan gedung-gedung disana yang awalnya rapat saat ini sudah mulai berjauhan memberikan suatu ruang area Dan di sisi lain terlihat Tas Sigi, Helmepo, dan Garp yang masih dalam kapal Meluncurkan kapalnya layaknya kapal itu menggunakan kub de bars milik Tosansani Dan Garp yang ada di kapal itu pun keluar dan tertawa Dan setelah itu Garp langsung melompat bersiap-siap melakukan serangan Dan terlihat disana juga ada kilatan-kilatan hitam seperti haki raja Sambil berada di udara Garp berkata Hei para bajak laut berengsek Apa kalian sadar siapa yang kalian culik? Kobe adalah masa depan angkatan laut Bukan cuma itu Dia adalah murid kesayanganku Dan Garp melancarkan serangan pukulannya yang ia sebut dengan Galaxy Impact Serangan pukulan yang sangat luar biasa dasyat Sampai memberikan shockwave yang berskala besar Dan menghancurkan gedung-gedung yang ada disana Hoho, sungguh chapter yang benar-benar gila Selain dari isinya yang daging semua Namun di akhir chapter juga kita mendapatkan kejutan luar biasa dari Eichen Oda Tentang level kekuatan dari seorang legenda pahlawan angkatan laut Yakni Monkey D. Garp Jadi, mungkin sekian dulu untuk video kali ini Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah Jadi, kami diskesope dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!